Saya Ridi dari Magister Psikologi Universitas Medan Area Mendengar kuliah umum dari Bapak Dr. Rizal Ramli Sebenarnya yang terkesan Awalnya saya itu orang yang apati Sudah diurusan negara, ekonomi, apalagi politik Karena ngerasa kalau pun terlibat Dan ada sesuatu yang harus dilakukan Negaranya terlalu lacak aduk Setelah dilengar ini, saya mau ucapkan terima kasih juga Bapak Rizal Ramli Karena ternyata buat kita yang paling kecil bisa dilakukan adalah Cuma sekedar ambil kertas Setiap datang ke suatu tempat, suatu lingkungan Tulis perubahan apa yang bisa dibuat Kalau seandainya kita berkuasa Saya kaget, ini indah sekali, bagus sekali Tapi jorok, amburadu Dan yang ketiga kok tulisnya sedikit sekali Akhirnya saya nyatet di Nokia Handphone yang lama Apa yang harus dilakukan kalau kita mau uang dan uang kembali? Kebetulan, saya kemudian diangkat jadi main koma ritim Salah satu tugasnya para wisata Saya langsung bedah Kenapa puluhan tahun Walaupun setiap tahun ada anggaran triunan untuk para wisata Kok yang dikenal hanya balik? Ternyata saya ketemu Karena anggaran itu setiap tahun dibagi untuk 200 lokasi Itu kayak buang air di laut aja tuh Tidak ada strategi, tidak ada fokus Akhirnya kami putuskan Kita hanya dalam 5 tahun yang akan datang Akan mengembangkan 10 lokasi wisata yang baru Salah satu diantaranya datang koma Pada dasarnya, saya mengembangkan apa yang saya sebut sebagai JIS DOE JIS itu angsa Kalau dia terbang, dia tidak pernah begini Selalu berkelompok, ada pemimpinnya, terus ada berikutnya, berikutnya Kasarnya kalau kita bangun 10 lokasi baru Nanti otomatis dia akan ngajak yang lainnya Kalau 10 ini berhasil Misalnya kalau dalam otobor berhasil Si boba juga pasti akan ikut dalam 5 tahun Kami tetapkan targetnya Pada kami waktu masuk turis hanya 10 juta Saya ingin dalam 5 tahun jumlah turis naik jadi 25 Devisa yang dihasilkan pada kami masuk hanya 10 miliar Kami targetkan 5 tahun dan 2 kalinya 20 miliar Karena sektor pariwisata itu job kreator paling muda Pencipta lakonan kerjaan kalian Jadi waktu saya cuma ngongkrong di pinggir dan otoba Belum jadi jabat Saya rumuskan apa yang saya mau mati Ya, pakai mobil Ya, waktu saya kuasa saya jalani Saudara-saudara Saya sih cita-citanya besar buat dan otoba Dan otoba ini juga harus dijual tidak pisahnya Dan otoba indah Jadi harus dijual dengan storyline Mula-mula track saya Storyline saya bilang Saya mau bangun dan otoba Bagaikan Monaco of Ashen Yang besar Puluhan kali lebih besar dari Kakakal Puluhan kali lebih besar dari gunung yang meledak di Itali Cuman Orang medan ini di gagal Nah, gara-gara lundakan itu Dunia penuh abu Bertahun-tahun Abu lundakan itu Sehingga cuaca jadi gelap, jadi panas Terjadi perubahan dunia Tadinya dunia kita ini terdiri dari benua-benua yang tersambung dengan es Karena panas, esnya meleleh Jadilah benua Asia, benua yang berpisah-berpisah Cerita ini dahsyat sekali Ini yang namanya global warming Yang orang ramadhan bakal berkejadian Sekian, sekian puluh tahun lagi Ini pernah kejadian, kok tidak mencoba Contoh Contoh Daripada global warming Terjadi Transformasi darlinya Kalau diceritakan Ini dahsyat sekali Kalau orang di seluruh dunia Dengar cerita ini Dia buru-buru pesan tiket Mau datang ke toba Mau lihat Baru dia jalan-jalan Baru dia nikmati danelnya Baru dia beli kerajinan tangannya Tapi dia datang ke sini Dia pengen lihat tempat gelapkan paling besar Jadi imagination Is more powerful than reality Itu omongannya Einstein Jadi kalau saudara jual barang Yangnya Apa Indah, bagus Ngeraku Tell them with a storyline Sehingga yang dengar Yang lihat Ada imajinasinya Nah oleh karena itu Saya waktu itu Atur Saya panggil direktur Smithsonian Itu Yang bikin Mersiun-mersiun Paling top Luwasi yang dengar Saya meminta tolong Bikinin saya Teater 4 dimensi Supaya kejadian itu tadi Di film kan Dalam 4 dimensi Ya Digabungin Jadi kalau Lagi jaman es Saudara Yang di Teater Yang merasa Kedinginan Mengigil Merasa Kayak saudara Lagi Di jaman es Ketika abunya Meledak Saudara Merasa Abu-abu itu Ngedeketin Saudara Ketika terjadi Pembangun Cuaca Berubah semua Jadi 4 dimensi Teater Dan Subisonian Udah semangat Ya Cuman Begitu saya Kakak ada Dia mau hubungan Siapa Sama siapa Juga bingung Kakaknya Ada yang Begar Nah yang kedua Saya tahu Anggaran Bapak Bapak Cukur Jadi pada Waktu itu Saya udah Aturin Financing Total Untuk 10 Proyek Pariwisata Ini 3,8 Milihan Sampai 50 Triliun Danau Kita bersihkan Saya Enggak Setuju Perusahaan Punya Sambak Sambak Kalau Rakyat Boleh Dan Ada Caranya Supaya Tambah Rakyat Ini Juga Bersih Ini Kita Perjuangkan Karena Danau Toba Itu Jorok Sekali Kalau Saudara Boleh Berengang Gatel Gatel Karena Banyak Industri Yang Ada Backing Orang Yang Kuasa Dulu Saya Mau Kebas Tapi Kita Tapi Kita Kebun Itu Kalau Kita Masih kuasa Udah Beres Saudara Saudara Turisme Itu Salah Satu Alat Untuk Merubah Kukur Satu Orang Harus Biasa Ramah Orang Medan Ini Hatinya Lembut Lembut Hatinya Hati Rintu Tapi Mukanya Keram Banget Dan Ada Bajan Sempit Di Dan Toba Kita Rencanakan Supaya Dikali Di Keluar Sehingga Nanti Bisa Kapal Krus Siang Atau Malam Saudara Bisa Makan Siang Bisa Makan Malam Sembari Honeymoon Di Bawah Bulan Purnama Ya Di Segitar Dan Toba Saudara Merasa Saudara Kayak Di Paris Toba Kalau Kita Lakukan Sumatera Utara Nanti Akan Jadi Lokasi Turis Nomor 2 Saya Dr. Warjo Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Uma Tentu Kita Sangat Berterima Kasih Sekali Atas Kedatangan Bapak Dr. Reza Ramli Yang kita Ketua memang Orang memiliki Kepakaran Dalam Bidangnya Terutama Di dalam Pengelolaan Kemampuan Pemerintah Dan Daerah Di dalam Pengembangan Aset-aset Dan Hal-hal Yang perlu Dikembangkan Oleh Pemerintah Dengan Koneksivitas Beliau Pada Dunia Internasional Dan Kemampuan Beliau Pada Bidang Keiluman Itu Tentunya Akan Banyak Membantu Bagi Bangsa Indonesia Dan Terutamanya Ini Sangat Bisa Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Khusususnya Di dalam Pengembangan Dan Karena Itu Maka Ini Menjadi Momen Penting Bagi Pemerintah Provinsi Khususnya Atas Gadiran Beliau Bisa Dimanfaatkan Dan Seluruh Stakeholder Yang Ada Di Sumatera Utara Pak Rizal Ramli Adalah Orang Yang Memang Punya Kompetensi Dan Punya Kemampuan Untuk Pengembangan Itu Maka Layak Kemudian Beliau Menjadi Salah Satu Orang Penting Yang Layak Diperhitungkan Untuk Kemajuan Bangsa Indonesia Kedepan Soal Toba Saya Toba Toba Ternyata Bisa Dibuat Sebegitunya Dan Ada Yang Segitu Pedulinya Badan Toba Mungkin Museum Fordi Mesti Terlaksana Cepat Mudah-mudahan Bisa Terlaksana Cepat Walaupun Pak Rizal Di situ Atau Enggak Walaupun Tidak Pak Rizal Jangan-jangan Yang Ada Di sini Bisa Meneruskan Ide-idenya Pak Rizal Pak Rizal Ramli Hebat Dengan Inovasinya Khususnya Untuk Perekonomian Laki Khususnya Pak Rizal Sukses Good luck Rizal Ramli